Gimanapun kalau emang kalian tradingnya udah cukup Dikatakan Cuannya kira-kira udah cukup Atau mungkin ketika kalian lagi win streak pun Itu kalian harus stop Even lagi cuan-cuan terus nih Cuan 4 kali, 5 kali Itu pun kalian harus stop Karena apa? Karena di saat kalian udah terlalu Ngerasa Eh gue cuannya 5 win streak gitu Cuan-cuan terus Nah itu timbul perasaan over trade Timbul perasaan Gue udah terlalu pede gitu loh Gue udah terlalu pede Sehingga gue mulai mengabaikan Yang namanya analisa gue Yang tadi ya mungkin Gue analisanya teliti Akhirnya jadi Ah bisa lah ini Gue buy lah gitu Nah itu Ketika kalian udah ditap kayak gitu Terus kalian udah mulai rugi Ruginya udah mulai keterusan Nah itu kalian udah signalnya stop Gue gitu Gue kalau lagi Misalkan trading lagi Bagus tradingnya Emang lagi momentum Momentumnya enak Itu Kadang gue batasin Jadi misalkan Kira-kira target harian gue udah capek Udah tercapek Atau target Bulanan gue udah tercapek Oke gue udah mulai slow Udah mulai pelan-pelan Maksudnya tradingnya udah gak terlalu agresif Gitu bro Jadi Tau Tau Kapan harus stop Tau kapan gue harus mulai Gitu Oke oke Nah ini menarik nih Tau kapan harus stop Tau kapan harus memulai Nah ini juga jadi pengalaman pribadi gue nih Sekalian curcol ya Buat para sobat Cuan troopers Cuan troopers yang Pengen curcol juga silahkan Di kolom komentar Atau kolom question and answer Juga boleh Tapi pengalaman Pengalaman pribadi gue tuh gini Pernah ada mentor yang ngomong ke gue Itu bilang Sebenernya orang yang bisa bertahan di market itu Bukan orang yang paling pinter sebenernya Tapi orang yang paling tau Nah ini mirip nih sama yang lu bilang tadi Kapan dia harus exit Kapan dia harus entry Gitu ya Dengan dia tau metode itu Dia bisa jadi selamat gitu ya Dan itu bisa dicapai ketika dia Udah menjadi mindful trader gitu ya bro ya Betul Betul Tau sebenernya lebih ke Ya orang yang banyak tau Tau terhadap dirinya Dan tau kondisi market Seperti yang tadi gue bilang Kalau makin Kalau kita sering trading Maksudnya pengalaman kita Dan kita emang serius di dunia trading Kita akan punya insting Sehingga Ketika kita udah punya insting itu Kita tau saham-saham mana yang kita pilih Kita tau saham-saham yang mana yang gak cocok sama kita Kita tau saham-saham mana yang Emang selalu ngasih profit ke kita gitu Contohnya misalkan gue Gue selalu Bisa cuan di saham-saham energi Saham-saham Yang berbau oil Berbau batu bara Berbau Metal gitu Tapi Gue tuh busuk di konstruksi Dari dulu Gue tuh busuk di konstruksi Dan gue tuh busuk di tech Tech itu gue jarang Bagus gitu bro Ibu waktu lagi high five-nya gitu lah Tapi Once ketika gue di sektor energi Itu Gue cenderung lebih nyaman gitu Jadi Nah itu Itu poin-poin yang kalian mesti sadarin juga Ada Beberapa saham yang Kalian gak bisa jelasin Tapi Kalian Gak enak trading di situ Gak pede gitu Nah Tapi Di sisi lain Kita punya daftar saham yang Emang kita trading Dan bisa kasih cuan gitu Dan akhirnya kita jadi tau lah Cara Trading si saham ini gitu Nah itu Itu juga Kalian mesti perhatiin Dan itu juga kalian mesti Apa ya Mesti Kalian catat Saham-saham mana Yang suka Ngasih kalian cuan gitu Oke 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 Ini juga sering dibilang ya Mbak Bernat ya Bahwa kita harus punya Stock universe kita sendiri Gitu ya Kayak tadi nih yang Bro Yang dibilang Bahwa Saham mana yang Biasa kasih loss Kasih cuan Dan lain sebagainya Itu tuh harus Bisa dihubungkan Dengan gaya trading kita sendiri Gitu ya bro ya Betul Betul Nah bro Ini ada pertanyaan menarik nih Kita emang Tertinggal 5 menit Tapi ini menarik nih Buat kita bahas Dari cuan troopers kita Namdes Panli Apa yang sebaiknya dilakukan Kalau lossnya Sudah terlalu dalam Gak tega CL Nah ini ibarat Udah terlalu cinta Dan Mendalam Yang pertama Yang pertama gini Gak tega Kalau gak terlalu dalam Itu Antara kalian Buang Atau kalian cross check Tergantung Udah terlalu dalam itu Di saham apa Kalau saham dengan fundamental Yang bagus Dengan valuasi yang bagus Even bukan Banyak orang sebut Apa Valuation trap Gitu ya Kalau valuasi bagus Fundamentalnya bagus Value trap Kalian bisa Hold Atau mungkin kalian bisa Pelan-pelan average down Tapi kalau Kalian nyangkut dalam Di saham dengan Fundamental yang Kurang baik Kurang bagus Ya mau gak mau Kalian harus CL gitu loh Anggap itu sebagai Pelajaran gitu Everyone pasti pernah Pasti pernah Melewati hal-hal itu lah Ini gue Gue cerita Gue itu nyangkut Di doit bro Gue itu nyangkut Di doit Karena Itu yang Kejadian Laporan keuangannya Gue itu nyangkut Oh iya Bener Bener Itu Gue nyangkut sampai sekarang Nah apa yang gue lakukan Gue masih belum buang Karena gue Menilai Laporan keuangannya Kemarin itu Sebenarnya Gak terlalu bermasalah Gak terlalu Mungkin respon Respon market Yang terlalu lebay Aja gitu Nah Dengan kasus yang Kayak doit gitu Gue masih bisa maintain Gitu Jadi gue maintain Jadi gue maintain Gue maintain Harganya Misalkan Kapan Gue harus tau Kapan gue itu Average down Kapan gue harus Trading sell Gitu Itu 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 harus kita hadapin Tanpa Gue menyesal Tanpa gue Apa ya Tanpa gue Down Gitu Itu Kalau kalian masih ngerasa Masih Di posisi kalian nyangkut Terus kalian ngerasa Down Terus kalian ngerasa nyesel Nah itu Kalian susah untuk bankin Tapi Sebisanya Kita pelajarin Gitu Kita pelajarin Makanya Dari awal kita Usahain Belajar Masuk ke saham yang At least fundamentalnya Cukup bagus Gak harus yang paling bagus Tapi cukup bagus Gitu 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 bro Oke 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 Iya bener 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 ya Sebagai seorang yang mindful Kan tadi kita udah sama-sama setuju ya Bahwa kita harus ngelihat Dari segala sisi ya Fundamental Technical Gitu Dan Tap reading lah Microtrading Dan lain sebagainya Karena kalau Melihat pada Fokus pada Tadi Kak Susi yang lu bilang Doit itu kan Ya memang dari sisi fundamental Kita lihat bahwa Pencatatan Pembelian aset Tahun lalu Itu ternyata Dicatatkannya di tahun ini Gitu ya Makanya Kok Kelihatannya itu Jeblok Gitu Tapi sebenarnya kalau gue lihat Ya yang namanya Yang namanya beli aset Kan itu sebenarnya Bagus ya Gitu ya Nah Buat mereka yang percaya Dengan hal ini Itu Ya gak apa-apa Average down aja Nah ini ya Yang bisa jadi contohnya Gitu ya bro ya Anyway gue juga Average down kok Tenang aja Ada temen Ada temen Tos ya Jadi kita gak takut Gitu Kita gak Kita tuh Sebagai mindful trader itu Karena kita tahu Berapa besar porsi Yang harus kita keluarkan Untuk satu emiten Kapan kita entry Kapan kita exit Dan lain sebagainya Ya kalau ada kondisi Kayak gini Kita nyantai-nyantai aja Kita tetap Trading Kita tetap investing Gitu ya bro ya Mungkin sama satu Kita harus bisa menerima Kesalahan diri kita lah Kita jangan Menyalahkan orang lain Gitu Ah gara-gara gue ikut Looting Gara-gara gue ikut Trading plannya support Gue malah Cut loss gitu Kan balik kita Kita mungkin Sebagai sekuritas Atau mungkin kita Sebagai komunitas Itu kadang Kita share Bukan Bukan karena kita Ngajak beli gitu Tapi kita At least kita kasih Referensi lah Kepada temen-temen Oh ini ada beberapa sahamnya Oke gitu loh Even Kalau emang Itu high risk Ya kita kasih Kasih Not lah gitu Nah Jadi Kalau emang Nyangkut Sebisanya kita Menerima diri Menerima bahwa Oke ini salah gue Gue lagi belajar Tapi jangan sampai Kita nyalain orang Karena Kalau once ketika Kita nyalain orang Memberi referensi lah Kayak gitu Ini bro Daniel Jangkut lagi ya Oke Aman-aman ya Oke Iya Siap-siap Gue denger Kok yang tadi Emang Emang kita itu Harus Ini ya Yang namanya Transaksi Kan itu tuh Ada di tangan kita sendiri ya Jadi dengan Guidance yang ada Itu Jadinya kita Tidak terlepas sendiri lah Gitu ya At least ketika kita masuk Ke satu Hutan gitu Kita masuknya Bareng-bareng Gitu ya Dan dengan guidance ini Kita bisa keluar Keluar dari hutan itu Dengan selamat juga Bareng-bareng Nah kurang lebih Kayak gitu loh Nah Ini ada Ada Pertanyaan Dan juga respon Yang menarik nih Dari Cuan Troopers nih bro Mungkin Bisa kita Bahas sedikit Gitu ya Karena ini menjadi Satu Pertanyaan Terakhir Satu pertanyaan Terakhir nih Dari Instagram lah Kita pada Malam hari ini Nah Ini tips Dan trik Untuk Menghadapi Pergerakan Indeks harga saham Gabungan kita Di akhir Kuartal kedua ini Alias Di bulan Juni Ini seperti apa nih Bro Sebagai seorang Mindful trader Oke Kalau untuk Status sekarang Gue melihat Ini view gue Gue melihat ISG lagi di fase Resisten Ya Dan cenderung Akan masuk ke fase Secara short term Midterm Itu akan masuk ke fase Sideway Dimana range Pergerakan ISG itu Akan cenderung Bergerak di area 7100an Sampai 7000 lah Mungkin Kalau misalkan Beri ke Area 7000 Ke bawah Kemungkinan Dia akan bergerak Di sekitar 6900-7000 Itu akan jadi Range Pergerakan Sideway Karena gue melihat Banyak sentimen Sentimen global Yang sedikit kurang Akan berpengaruh Nah Dengan Dengan Kita tahu Kondisi market Yang bakal Sideway Otomatis Kita Akan Berubah Cara trading Yang tadinya mungkin Gue buy on break out Terus gue Jaga Selagi dia masih Uptrend Nggak patah trend Ya gue tetap hold Swing trend Yang seperti itu Nah Tapi kalau Di saat Moment Market Sideway Ya Gue balik ke mode Buy on weakness Sell on resistance Jadi gue akan beli Di saat Kalau kita udah tahu Satu saham Dengan range Atau marketnya Dengan kita tahu Range Support Dan resistannya Dimana Once ketika mereka Mendekati supportnya Ya kita boleh beli Karena apa Karena di saat itu Kita beli Didekat support Itu Yang pertama Risknya jauh lebih kecil Kalau dia break Support Supportnya Kita cut loss Tapi kalau Nggak break Dia mantul Naik ke area Resisten Yang kita jual Kita dapat keuntungan Jadi Untuk Untuk momentum Sekarang Pertama kita lihat Sideway Terus model trading Kita ya Jadinya ke Model short term Short term Artinya day trade Kita beli di support Jual di resisten dulu Sampai Momentum Entah itu marketnya Mulai rally lagi Yaudah kita masih bisa swing Dengan time frame Yang lebih panjang Kemudian kalau misalkan Ternyata IHSG break Ke bawah 6.900 Itu dia bakal cenderung Ke level 6.7 3.6 Nah Begitu dia masuk Ke situ Itu Udah Mulai masuk Ke fase Mini downtrend Nah di saat itu Mungkin kalau teman-teman Yang nggak bisa trading Dengan cepat Mungkin kita diep dulu Kita raise cash dulu Nah untuk posisi cash pun Sekarang saya maintain Di atas 50 60% Jadi Udah nggak terlalu agresif lah Karena Melihat Kondisi market Yang seperti ini Gitu bro Oke 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 Karena ini emang pergerakan Ini gue recap dikit ya bro ya Ini menarik banget nih Untuk Seorang mindful trader Yang berbagi kepada Para cuan troopers Karena pergerakan volatilitasnya Tinggi Cash itu 50-60% Pergerakan pasar Masih volatil Bisa buy on support Sell on resistant Gitu ya Level-level yang menarik Support yang perlu diperhatikan itu 6.900an Kalau dia break Bisa ke 6.700an Kurang lebih Gitu ya Dan resistant Masih ada di 7.000an Nah Dengan mindful Trading plan Yang kayak gini Moga-moga Para cuan troopers Bisa Lebih banyak Gitu ya Mendapatkan Cuan Dan juga Lebih maksimal Dalam bertransaksi Di akhir kuartal kedua 2022 ini Siap Thank you banget Thank you Bro Hendy Arawan Ini Founder of Hot Community Ini Hot Community Ini salah satu Partner kita ya Di Sukor Sekuritas Jadi Yang belum bergabung Menjadi anggota Cuan troopers Gitu ya Bisa langsung Mendaftar di Ifom.sukorsekuritas.com Terus Jangan lupa Masukin referral code-nya Bro Hendy nih Referral code-nya Hot Community Apa nih Yang harus kita tau ini FEZ3 FEZ3 Fanta Echo Z itu apa ya Zelda Oh zebra Gue ingetnya Zelda game bro Game masa kecil bro FEZ3 ya Jadi jangan lupa Mendaftarnya di Ifom.sukorsekuritas.com Di Search referral code-nya Jangan lupa Masukin FEZ3 Dan kalian bisa Langsung bergabung Menjadi Anggota Cuan troopers Community Utamanya langsung Bergabung Di teamnya Bro Hendy Erawan Hot Community Thank you banget Bro Hendy Semoga Semakin cuan Ya semoga Semakin cuan nih Karena semakin Maksimal Trading plan-nya Gitu ya Dan sampai ketemu Semoga kita Cuan Doi